Terbukti lakukan penghutan liar atau pungli, Kepala Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil di Spenduk Capil, Kabupaten Jember ditangkap polisi. Dari hasil penangkapan, polisi sita uang tunai 10 juta rupiah hasil pungli. Tim Saber Pungli, Pura Jember tangkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Spenduk Capil, Kabupaten Jember, Sriwah Yuniati, karena terbukti lakukan penghutan liar atau pungli pengurusan dokumen kependudukan. Selain itu, polisi juga amankan Abdul Kadar, calon pengurusan dokumen kependudukan di Spenduk Capil, Kabupaten Jember. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka bekerja sama melakukan pungli untuk pengurusan KTP dan kartu keluarga. Tersangka K ini mengurus melalui kaki tangannya terhadap pemohon-pemohon KTP, pemohon-pemohon KK untuk memungut biaya. Kalau ada yang bermohon KTP dengan KK, ya berarti 200 ribu rupiah. Bahwa kegiatan mereka dimulai bulan Maret 2018. Dengan indeks rata-rata perharinya itu variatif, ada yang paling kecil itu 1 juta setengah perhari, ada yang tembus 9 juta rupiah perhari. Kepala di Spenduk Capil, Kabupaten Jember Sriwah Yunyati dan Abdul Kadar sebelumnya terjaring operasi tanggap tangan OTT Tim Saberpungli Puras Jember pada Rabu minggu lalu. Polisi kini masih terus kembangkan penyelidikan untuk memburu tersangka lain. Mofod Sunarji melaporkan untuk NET.